Intro Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan adalah salah satu organisasi perangkat daerah Kabupaten Tabanan. Dalam mendukung tercapainya visi daerah, mewujudkan tabanan yang sejahtera, aman dan berprestasi, Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan melaksanakan tugas pokok dan fungsi tridatu. 1. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai di bidang perhubungan. 2. Merencanakan, menciptakan, dan mengatur suatu sistem perhubungan yang mantap dan terpadu. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perhubungan. Penyediaan sarana dan prasarana di bidang perhubungan mutlak diperlukan. 4. Pembangunan sarana dan prasarana dapat memperlancar arus barang dan jasa, serta angkutan penumpang dan meningkatkan aksesibilitas daerah-daerah terisolir, serta menunjang pertumbuhan dan percepatan pengembangan sektor lainnya. Pemenuhan sarana dan prasarana harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Demikian juga pihak swasta dan masyarakat diajak bersama-sama turut serta dalam penyediaan sarana dan prasarana perhubungan. Untuk mendukung terujudnya suatu sistem perhubungan yang aman, tertib dan nyaman, serta efisien untuk menunjang pemberataan dan pertumbuhan pembangunan, diperlukan kebijakan-kebijakan yang mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan dari pihak pengguna jasa perhubungan. Untuk itu, perlu perencanaan yang matang dalam upaya menyusun kebijakan-kebijakan dalam bidang perhubungan dengan meningkatkan kerjasama lintas sektor dengan berbagai stakeholder. Selain itu, diperlukan pengawasan serta pengendalian dalam pelaksanaan seluruh kegiatan di bidang perhubungan. Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perhubungan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang efisien, merata, dan mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah Kabupaten Tabanan. Kerjasama dalam kebersamaan membuahkan hasil, terbukti dengan diraihnya penghargaan tingkat nasional, yaitu Wahana Tata Nugraha atau WDN. Salah satu program penggulan yang mendapat apresiasi pusat adalah program transrasi. Program angkutan siswa ini dilaksanakan mulai bulan Oktober tahun 2014. Tingginya minat siswa untuk menggunakan transrasi pada tahun 2014 terlihat dengan tingginya load factor di atas 100 persen, sehingga program ini dilanjutkan kembali pada tahun berikutnya dengan penambahan armada dari 57 kendaraan menjadi 70 kendaraan pada tahun 2015. Di tahun berikutnya, di tahun 2016 menjadi 80 armada, dan pada tahun 2017 menjadi 91 kendaraan. Pada tahun 2017, transrasi membuat program rintisan, yakni transrasi pedesaan. Dengan misi tridatu, Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan selalu berbenah, guna mempercepat terujudnya tabanan yang sejahtera, aman, dan berprestasi. Terima kasih telah menonton!